selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan selamat apa saja semoga semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun telur-telur semuanya kali ini masih berada di terenggalek telur-telur semuanya tepatnya di desa gamping suruh terenggalek kita berada di seputaran jogorogo, gamping telur-telur semuanya desa gamping ini adalah desa yang paling barat di wilayah kecamatan suruh jalan ini itu pernah rame telur-telur semuanya karena jalan yang terkenal rusak dulu dan sekarang sudah bagus luar biasa seperti ini yang baru datang di pakde jalan-jalan selamat datang di pakde jalan-jalan ya sudah setia ngikutin video nih pakde jalan-jalan dan selalu support videonya pakde saya ucapkan terima kasih yang mungkin belum melihat di video ini pakde jalan-jalan bagaimana awal jalan ini bisa cek-cek di video ini pakde sebelumnya di wisata jeklungan sewu itu telur jadi dari opening tadi pertikaan jokorogo namanya yang kekiri mengarah ke kecamatan Tugu bisa menuju ke Terenggalek kota yang lurus kita ikuti jalan ini ada menuju ke kecamatan suruh ke arah kantor kecamatan suruh juga bisa mengarah ke Terenggalek dulur-dulur semuanya sebagai informasi dari pertikaan jokorogo gamping menuju ke pertikaan desa suruh yang mengarah ke jeles Terenggalek pacitan itu sekitar 6 km sambil menikmati perjalanan kita yang sekarang di seputaran kantor desa gamping di sebelah kiri ini ini dulur-dulur semuanya jadi jalannya sekarang sudah mulus plus kiri kanan bau jalannya ini kayaknya sekitar setengah meter ini cor blok dulur-dulur semuanya perlu Pakdeh sampaikan untuk yang melintas di sepanjang jalan ini khususnya jalan di desa gamping ini jalan yang baru dan mulus ini harap berhati-hati dulur-dulur semuanya karena jalannya mulus halus luar biasa dulur-dulur semuanya dan biasanya kita terlena mahlap-mahlapan dan gas-gasannya dulur-dulur semuanya dari arah atas maupun dari arah bawah dan perlu Pakdeh sampaikan di jalan ini belum ada batas garis tengahnya atau marka jalannya jadi kadang-kadang kita agak menganan itu tidak terasa dulur-dulur semuanya waduh sampai pelepotan seperti ini belum ada marka jalannya kalau malam itu agak kerepotan kalau belum ada marka jalannya ini dulur kita sekarang berada di yang dulu ada sepanduknya wisata jeglungan sewi dulur-dulur semuanya dan sekarang sepanduknya sudah tidak ada karena jalannya sudah mulus ya dulur mulus tapi sekali lagi harus selalu waspada dan hati-hati dalam berkendara ya dulur kalau di seputaran sini pak dirasa ini jalan yang terbaik jalan yang terbaik pokoknya mantep mantep top marka top dan luar biasa mulus dan perlu diperhatikan untuk semua pengguna jalan kalau lewat di jalan ini bahwa di kiri dan kanan di bermani itu loh disambungnya cor-coran yang kelihatan putih-putih itu banyak yang belum teruruk jadi agak dalam nih dulur jangan sampai kita terjerempat masuk ke sebelah kiri dulur bahaya sekali ini dulur berhubung belum ada marka jalannya kalau malam hari ini agak kerepotan jadi harus hati-hati walaupun jalannya mulus jangan lupa selalu melihat posisi kendaraan kita biar enggak mangan dalan itu loh tidak tidak terlalu menganan maksud pepade terkadang untuk anak-anak muda itu terlena itu loh kendaraannya bagus terus jalannya mulus bisa ngepot ngepot itu hati-hati semuanya harus berhati-hati berhati-hati yang tidak lupa perlu saya sampaikan pak disampaikan saya ucapkan banyak terima kasih untuk dinas terkait yang sudah membangun jalan ini tinggal kita masyarakat menggunakan dan merawat dengan sebaik-baiknya dan semoga awet aman lancar dan selamat semuanya biasanya kalau jalan asfal seperti ini musuh utamanya adalah air jadi air jangan sampai menggendang atau pokoknya airnya jangan sampai tidak lancar jadi kalau ada kalenan atau selokan itu biar airnya lancar kodoleng ngopeni kalau dulu banyak yang bilang jalan dari desa suruh menuju desa gamping atau sepanjang desa gamping dikatakan bahwa jalan yang paling tidak enak dan paling jelek dan ada yang ngomong sampai wisata sekarang jadi jalan yang terbaik di wilayah kecamatan suruh ini tulur gimana tulur-tulur semuanya mau komentar di kolom komentar setuju teman enak lo jas masuk bawa jalannya luar biasa kalau dahulu pada waktu jalannya rusak jarak 6 kilometer dari desa suruh perbatasan desa suruh pertika suruh menuju ke pertika jogorogo yang sepanjang 6 kilometer itu bisa mencapai setengah jam dulur-tulur semuanya kalau sekarang mungkin sekitar seperempat jam atau mungkin tidak sampai dulur-tulur semuanya tidak sampai 15 menit sekali lagi dulur-tulur semuanya kita rawat baik-baik kita gunakan dengan bijaksana jalan jalan yang sudah bagus ini semoga bermanfaat awet ya telur ya kita sekarang sudah memasuki wilayah hutan darin telur-tulur semuanya jadi hutan darin ini adalah perbatasan antara Desa Suruh dengan Desa Gampeng di Kecamatan Suruh teranggal ini asik asik tan was lancar Alhamdulillah di depan kita nanti ada Tugu perbatasan yang memisahkan antara Desa Gampeng dengan Desa Suruh ini kiri kanan ini dan ini jalan yang terbaik pokoknya masuk 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 ini adalah hutan pinus ini telur kiri kanan hutan pinus jadi area berhutani di hutan darin itu dan di bawah nanti ada warung warung sebelah kanan itu kalau ke kanan menuju ke embung darin itu lor jadi kalau dulu banyak yang lewat sini mengeluh jalannya rusak dan sekarang mudah-mudahan tidak mengeluh lagi ya tulur ya monggo yang belum pernah lewat di hutan darin menuju ke desa Gampeng sampai dengan pertikan Jogorogo bisa di cek di seputaran Peranggalak sini untuk tulur-tulur yang seputaran kecamatan Surok kecamatan Kule dan seputaran sini pokoknya seputarannya sekian lah tempat ini ada warung di sebelah kanan tadi kalau ke kanan menuju kembung darin jalannya yang diperbaiki sampai di situ itu tadi yang menuju ke bawah masih jalan lama jalan lama ini tulur yang masih pokoknya tapi alhamdulillah masih enak lumayan enak jadi kita berada di wilayah desa Surok kecamatan Surok Teranggalak tadi Pakde sampaikan sepanjang 6 km menuju kepertigaan desa Surok tetapi ternyata yang di asfal kayak kayaknya dipikir-pikir Pakde tidak sampai 6 km itu tadi karena tempat di pertikaan hutan darin menuju ke embong darin itu tadi asfal yang baru nah seperti ini tulur-tulur semuanya baik tulur-tulur semuanya terima kasih mengikuti video Pakde jalan-jalan kali ini menikmati suasana jalan terbaik di kecamatan Surok sebentar lagi sekitar 200 meter sudah berada di pertigaan desa Surok yang kekanan menuju ke Jelais Terenggalek Pacitan yang kekiri menuju ke arah kota tulur-tulur semuanya ada kurang berkenan juga minta maaf terima kasih sampai ketemu di video ini Pakde jalan-jalan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Terenggalek kita sudah sampai di Pertigaan Surok selamat menikmati